Selainnya ada di luar pota, selagi bisa dilakukan di Jurabaya, maka dilakukan di Jurabaya. Sehingga yang menjadi fasilitatornya adalah pemerintah Pakat Jurabaya. Yang kedua, untuk mengembangkan, mengembangkan sebuah tempat, nanti juga akan tinggal di sana dan dia mengembangkan dengan kemampuan. Salah satu contoh, kalau kita mengembangkan jalan panggung, Oh, itu dia adalah hampir, maka kita bekerjasamanya nanti dengan kemampuan dan hampir. Nanti, hari-hari pada waktu ujian atau pada waktu nanti kejamanan, itu juga bisa di sana. Sekaligus, langsung bergantung di Jurabaya, tapi yang mahasilakan itu adalah, dari kampus-kampus kerana apa? Ketika kita sudah bergerak dengan semua slik order yang ada, maka itulah menjadi kekuatan besar untuk mengembangkan korban. Tapi juga nanti insya Allah akan bergantung ke working space yang ada di show lagi, itu tidak hanya ada lagi, di Surabaya Pusat, itu kita akan bergantungkan namanya working space. Sehingga anak muda itu bisa berbagi di sana, bisa juga mengembangkan kristisnya di sana menggunakan perlay. Bagaimana dengan dosen-dosennya, pergerakan yang sudah ada di sana, berhenti kan? Saat ini yang kami bahas kemarin adalah bagaimana dosen ini memiliki sertifikasi yang sama, kemampuan yang sama. Sehingga nanti kami akan berbagi dengan kampus untuk meningkatkan.